3. Tragedi mengguncang hati kota Moskow Serangan mematikan di Trochus City Hall telah merenggut nyawa lebih dari 60 orang, meninggalkan duka yang mendalam bagi Rusia dan dunia. Menurut laporan terbaru, serangan yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris ISIS ini juga menyebabkan lebih dari 115 orang terluka, termasuk 5 anak-anak. Menteri Kesehatan Rusia, Mikhail Murashko, mengumumkan bahwa banyak korban dalam keadaan serius, termasuk satu anak yang dilaporkan dalam kondisi kritis. Saksi mata melaporkan penyerang bersenjata memulai serangan dengan tembakan dan melemparkan granat. Kebakaran cepat menyebar, asap tebal memenuhi gedung, memicu kepanikan di antara kerumunan. Kami berduka atas kehilangan yang tidak tergantikan ini dan berdiri bersama semua yang terkena dampak tragedi ini. Untuk informasi lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Samudera Kepri TV.